Intro 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 disini saya akan menjelaskan tentang birul walidain birul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua birul walidain merupakan salah satu etika dalam islam yang mewajibkan setiap muslim untuk berbakti kepada orang tua birul walidain adalah farduain fardu artinya wajib berarti kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua baik orang tua muslim ataupun non muslim dan wajib menjalankan perintahnya bagi yang non muslim selagi perintah tersebut baik dan tidak menjeru muslim kepada keburukan kita wajib menjelaskan hadis dari Abdullah bin Al-Nuruk Rabu Al-Nurma dari Rasulullah SAW bersabda yang artinya ridul Allah itu tergantung ridulnya orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua dalam hadis ini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diridui oleh orang tua pasti Allah akan ridul selama semua perbuatan yang kita lakukan adalah baik dan benar dan murkanya orang tua murkanya Allah maka jangan sekali-sekali membuat orang tua murka karena Allah juga pasti akan setiap anak wajib membuat orang tuanya ridul dan jangan sampai membuat orang tua murka ridul walidain terhadap kehidupan sehari-hari 1. selalu taat kepada orang tua selama orang tua memerintahkan kebaikan tidak ada unsur kematisatan atau dosa kita wajib melakukannya apabila orang tua menyuruh kita kepada keburukan atau kemaksiatan kita juga harus menolaknya dengan baik-baik dengan lembut jangan sampai menyakiti hati orang apabila orang tua memerintahkan hal baik meskipun kita dalam keadaan sibuk sekalipun kita wajib mengutamakan perintah orang tua tersebut 2. selalu mendoakan kedua orang tua bukti bakti kita terhadap orang tua yaitu adalah doa kita wajib mendoakan orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal apabila orang tua kita sudah meninggal kita wajib selalu mendoakannya karena amalan yang tidak terputus adalah doa dari anak-anaknya dan selalu yang dinantikan bersikap sopan santun selalu berbicara kepada orang tua dengan menggunakan bahasa yang sopan lemah lembut dan jangan sesekali mengucapkan kata A atau menolak segala perintah orang tua dengan alasan apapun segera utamakan perintah orang tua jangan pernah mementak orang tua apalagi sampai berkata kasar semarah marahnya kita kita tidak boleh mementak orang tua apabila orang tua memberi nasihat kita wajib mendengarkannya penerapan guru oleh bayi bukan hanya terhadap orang tua saja kita wajib menghormati guru atau orang lain yang lebih tua dari kita karena kita sebagai manusia wajib menghormati antar sesama jelasan dari saya semoga kita selalu menjadi manusia yang berbakti, hormat, dan patuh kepada orang tua guru, dan orang yang lebih tua terima kasih untuk waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe, like, and comment selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati